panggilan kita tidak untuk berkuasa melainkan untuk melayani maka kita akan menjadikan sabda Tuhan hari ini sebagai spirit kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita dalam bacaan pertama tadi kita melihat ada beberapa trilogi dalam diri kita ada tubuh semua dan apa satunya tadi sepertinya memperhatikan semua tadi tubuh jiwa dan roh ya kemudian ada satu Tuhan satu teman dan satu pasti ya anu terkakum-kakum dengan ini ya sampai merupakan sabda Tuhan membayangkan Pak Oploh ini berapa lama bangunnya ini saya paling sering menguji umat ya karena bacaannya kan yang baca juga sangat jelas ya saya sendiri bacaan pertama belum membaca ya karena saya memang mengatakan apa pada para pencinta alam ini tapi ada inspirasi yang menarik dari trilogi ini ya dan yang mempersatukan kita adalah roh roh putus pasti yang menggerakkan kita jadi biasanya dalam kerangka kita bekerja apapun itu membuat gerakan atau apa selalu kita menetapkan satu roh lain yang kita sebut semangat spirit tapi sebetulnya yang menggerakkan adalah roh besar kita roh Allah sendiri dan dari trilogi tadi saya menangkap juga bahwa cara kita melihat kepanggilan kita dengan tujuannya sangat mulia menjaga keutuhan alam melestarikan alam kita harus punya titik tolak yang benar yang menjadi skema dari panggilan Allah sendiri kemarin sudah saya sebut apa itu tidak ada yang ingat waktu sambutan kemarin tiga juga trilogi tanpa sengaja kemarin itu muncul nah sekarang ternyata di berkuat oleh sabat Tuhan ada tiga misteri misteri mini pelet misteri nenek lamper apalagi ya misteri penciptaan kedua misteri penciptaan misteri yang tengah-tengah inkarnasi satu lagi aneh ngapalin tiga aja susah apalagi yang satu buku laudato si itu pernah menang apa kemarin penciptaan inkarnasi penembusan atau hasil dari penembusan keselamatan itu hidup kekal kita berada dalam perjalanan dari skema ini ya hasil dari penciptaan apa alam semesta kita melihat dunia kemudian di tengah-tengahnya ada makhluk-makhluk ini manusia ya kemudian Allah ya keselamatan dalam Allah dunia manusia Allah maka siapa yang menjadi pusat dari skema ini Allah Allah yang mana ya Allah yang mana ya 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 coba satu yang kuat gitu mewakili Allah yang mana pusatnya karena ada dunia manusia Allah pusat itu di tengah-tengah atau di mana di tengah ya berarti Allah yang mana ya Allah putra itu artinya Allah yang mana ya kalau tadi ada dunia manusia Allah pusatnya siapa ya di tengah manusia ini kalau misalnya orang tidak mengenal Allah itu juga akan menjadikan manusia sebagai pusat karena dia yang kalau bahasa di sahabat dia lah yang ada dia lah yang ber pikir ya aduh saya berpikir maka saya ada apa itu istilahnya gojito ergo sum itu mengatakan bahwa manusialah pusat dari semua ini tetapi dalam konteks kita menyebabkan Allah pusatnya adalah manusia yang eh Allah yang menjadi manusia misteri inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia jadi kita berangkat dari pusat perhatian kita adalah manusia ketika kita punya intensi atau wujud melestarikan alam menjaga keutuhan ciptaan dan lingkungan untuk kepentingan siapa untuk kepentingan siapa halo manusia manusia yang memang bisa berpikir dan dengan akal budinya nanti bisa tahu apa yang dibutuhkan tahu apa yang terbaik harus dilakukan catatan terbaik inilah nanti yang tidak bisa lepas dari panggilan raw tidak untuk kepentingan diri tidak untuk kita eksploitasi tidak untuk kita rusak ya karena kita menjaga kelestarian keutuhan kesimpulan kemarin saya bilang visinya itu adalah ada di awal penciptaan Allah semua diciptakan baik adanya dan karena dia disebut visi itu adalah titik berangkat Allah untuk nanti menunjukkan yang namanya keselamatan itu tidak hanya dalam arti kepentingan kita manusia ini ya tetapi segenap penciptaan jadi panggilan ini sangat besar penciptaan dunia manusia Allah jadi pusatnya dari tengah-tengah dan kita mengambil pusat segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadi manusia Kristus kita bisa mengerti mengapa harus ada Allah yang menjadi manusia karena memang kita sedang berpikir untuk kepentingan kita semua manusia ya tetapi karena kita juga mengerti yang namanya apa itu sesuatu yang baik dari alam sinstan coba tengok belakang sana betapa indahnya alam ini ya untuk siapa itu manusia tetapi harus dalam konteks semua baik tetap baik adanya ya untuk kita agak susah saya menjelaskan ini dan saya membayangkan ini begitu besar ya nanti ada misteri penciptaan misteri inkarnasi misteri keselamatan karena itu satu kesatuan ini tidak bisa kita pisahkan ya mungkin ada banyak anak muda yang walaupun dia katolik tapi sampai sekarang masih mempertanyakan Allah itu ada enggak ya sebenarnya ada satu pertanyaan itu mau pirohani di asilo ya eksistensi Allah minta bukti Allah itu ada enggak ya kalau misalnya dalam teologi Yahudi itu ada penciptaan kemudian pewahyuan lalu penebusan ya oleh inisiasi itu penebusan artinya keselamatan membantu untuk mengerti ilmu Allah ada dan konsepnya adalah pewahyuan itu walaupun mulai dari awal masih kabur tapi pada akhirnya menjadi lengkap sempurna ketika sang wahyu sendiri yang datang dalam misteri rekanasi itu sabda yang menjadi daging firman yang menjadi manusia ya untuk mengatakan nanti apa yang kita lakukan ini tidak pernah lepas dari panggilan Allah sendiri ya untuk mengikuti skema tadi ya misteri penciptaan semua dikitakan baik adanya dan nanti memang keutuhan kewestarian dan keselamatan itu ya ketika bisa kembali kita terima bahwa semuanya baik adanya jadi nanti tidak hanya sekedar nanam pohon apalagi mengutih sampah ya yang harus diurus dulu siapanya manusianya berarti apanya ini apanya yang diurus kalau manusianya ini mindsetnya ya cara berpikirnya cara melihatnya tidak ada perubahan para sigmatis untuk melihat alam ini mau yang pelan-pelan itu yang cepat kalau pelan-pelan namanya evolusi kita tunggu jutaan tahun baru akan berubah kalau yang cepat namanya revolusi ya modernitas ini mengubah semua tidak melayani Tuhan tetapi melayani kebutuhan ego manusia modernisasi dan dia mengubahnya menjadi cepat lalu dampak-dampak kerusakannya juga cepat maka yang kita pilih adalah evolusi atau revolusi revolusi ini namanya revolusi mental ya biar di pertama di rekam ya karena sudah lekser ya bisa kita kritisi ya betul nah pembalikan total ya sekarang ini kalau posisi duduk setelah sekalian dia menjadi latar belakang ya yang kita lihat ini ya revolusi berarti kita berbalik arah kita melihat sana sebagai latar depan betapa agungnya karyat Tuhan Tuhan ya karena manusia sering tidak menjalankan Tuhan apa yang menjalankan perintah Tuhan apa yang menjadi inti dari proses pembalikan total ini setelah sabda Tuhan hari ini jawabannya udah tapi saya buat sulit dengan pertanyaan apa yang harus kita lakukan berdamai pikiran kita tindakan kita harus selaras dengan sabda Tuhan maka tadi ada satu roh yang menjiwai karena satu roh berarti roh sendiri yang sekarang sedang menjiwai roh kita berarti kita harus selaras kata selaras dengan tindak Tuhan itu sangat penting kalau selaras dengan tindak Tuhan berarti apa yang menjadi yang utama saat pada gendak Tuhan atau mendengarkan dululah jadi kalau bacaan pertama bacaan inggir itu konsentrasinya adalah pada sabda Tuhan kehebatan manusia tadi dikatakan oleh Allah mampu menangkap tanda tanda jaman tanda tanda jaman kalau tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan gendak Tuhan maka harus cepat-cepat kita kembali pada gendak Tuhan sangat menarik sebetulnya kalau dibahas nanti khutbahnya jadi lama maka nanti saya tidak dalam materi saya kemuliaan kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin kemuliaan 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 kemuliaan